Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan saya Zul Fandafaktia, dengan saya Chelsea Kristiani dalam acara Salam Pramuka, edisi Sabtu 15 Januari 2022. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Pengabdian Masyarakat Siaga dan Bencana, hari ini di Taman Ekspresi sedang mengadakan kegiatan pelantikan Pramuka Peduli. Di sini ada Waka Abdimas Kak Deni Wismanto. Kakak boleh kita ngobrol-ngobrol ya Kak ya. Kak, menurut Kakak bagaimana nih Kak kegiatan seperti ini untuk kegiatan Pramuka Peduli reaksi cepat ini Kak Pramuka Keluarca Kota Bogor. Silahkan Kak. Ya, terima kasih. Saya sangat mengapresiasi kepada Pramuka, karena dengan adanya 20 Pramuka Peduli, ini adalah Pramuka-Pramuka Pilihan, di mana tentunya ini sudah melalui tahapan seleksi. Jadi kalau kita tadi melantik 20 orang, ini adalah Pramuka-Pramuka terbaik, yang tanggap, yang cepat, yang cermat. Jadi tidak asal bergerak, tetapi mereka adalah Pramuka-Pramuka yang memang mempunyai kemampuan di bidangnya. Baik Kak. Kak, untuk ke depannya, apa yang ada dalam ide-ide Kakak untuk kegiatan Pramuka Peduli, misalkan kegiatan ada bencana atau apa? Ya, artinya Pramuka itu harus tanggap. Kalau kita bicara peduli, Pramuka itu harus tanggap, maka dari itu Pramuka harus meningkatkan kemampuan dirinya. Bukan hanya sekedar pakai bed Pramuka Peduli, tetapi kemampuan diri dari Pramuka ini harus terus ditingkatkan, supaya mereka juga punya keahlian, jangan kita bereaksi tetapi tidak punya kemampuan, ini malah jadi bahaya. Baik Kak, siap Kak. Dan di sini juga ada KST, KST itu sekretaris dari pengabdian masyarakat. Dan juga, Kakak boleh dong Kak, sedikit memberikan saran dan kesannya untuk kegiatan Pramuka Peduli ini di Taman Ekspresi ini, Kak. Hari ini kita sudah mendapatkan ibaratnya tim reaksi cepat khusus untuk penanganan-penanganan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di Kota Bogor. Jadi tim ini kita siapkan untuk terjun ke masyarakat, melayani masyarakat terkait dengan sigap, tanggap, dan cermat. Mudah-mudahan masyarakat Kota Bogor dengan adanya tim Pramuka Reaksi Cepat ini dapat terlayani dengan maksimal, membantu bersinergitas terhadap elemen-elemen yang ada, khususnya terhadap reloan-reloan kebencanaan dapat bergabung di dalamnya, sehingga ke depan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, masyarakat lebih terlayani dengan baik. Terima kasih. Baik Kakak-Kakak, terima kasih banyak waktunya. Semoga kegiatan ke depan ini menjadikan motivasi buat Pramuka dan juga masyarakat sekitar-kitar ya Kak. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Kebun Raya Bogor dalam kegiatan Saka Widya Budaya Bakti. Dalam perekrutan yang kedua di tahun 2022 ini, Alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Di sini ada Kak Sonari. Kak Sonari ini nanti akan beritahukan apa sih kegiatan yang Kakak nanti akan sampaikan kepada adik-adik ya Kak ya. Silahkan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sonari Soeharyanti. Saya pembina instruktur kecakapan hidup. Kecakapan hidup itu kita akan menjadikan peserta. Peserta itu, jadi pengusaha-pengusaha itu Kak. Jadi mempunyai skill yang untuk kedepannya. Mempunyai skill yang kedepannya. Tapi kita awalnya menggali keterampilan apa yang mereka miliki, terus kita bina. Terus nanti kita menciptakan satu produk unggulan, nanti kita apa namanya, produk unggulan itu menjadikan sumber usaha yang mereka akan rintis gitu. Baik Kak, jadi mereka itu di Saka Ujah Budaya Bakti itu mereka sebenarnya mempunyai skill yang banyak ya Kak ya. Di antaranya kan kita mempunyai tujuh keridaya, Kak. Kakak apa, Kakak? Keridaya apa aja nih, Kak? Saya taunya Pak Awud. Museum ya, Kak ya. Museum, cagar budaya, seni, dan film. Jadi mereka itu di kegiatan Saka Ujah Budaya Bakti itu akan mempunyai skill-skill yang memang nantinya akan diteruskan ke masyarakat ya, Kak. Kalau misalkan mereka kerja, ataupun mereka nanti seperti yang Kakak tadi, bisa membuat usaha ya Kak ya, atau juga bisa membuat Pak Awud ya Kak ya. Bisa juga ya. Bisa membuat Pak Awud. Ya, jadi mereka itu mendirikan Pak Awud, memelola Pak Awud, dan menjadikan warga sekitarnya mungkin bisa mengikuti kegiatan baca-membaca begitu ya Kak ya. Ada lagi Kak yang bisa disampaikan? Ya, itu aja sih. Jadi dengan kegiatan Saka Ujah Budaya Bakti itu sebetulnya menemukan minat dan bakat. Ya, minat dan bakat, dan menjadikan itu profesi-profesi yang handal nantinya. Oke Kak Sonia, terima kasih banyak nanti untuk kedepannya. Semoga Saka Ujah Budaya Bakti di kota Bogor ini lebih maju lagi dan lebih dikenal lagi oleh para pendegak, pandegak. Karena kan kita masih baru ya Kak ya, masih baru, baru dua tahun. Tapi sudah Alhamdulillah nih banyak sekali peminatnya hari ini. Baik, itu saja dari kami. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pada hari ini, tanggal 12 Januari 2022, Kabima Arya Sudiarto, selaku Wali Kota Bogor dan Mabicap Kota Bogor, melakukan peninjauan vaksinasi dosis 2 untuk anak usia 6-11 tahun. Di SDN Kaung Luwuk, pada pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Evita Arha dari TV Pramuka, melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, pukul 8 pagi sampai 4 sore waktu Indonesia bagian Barat, tim reaksi cepat Satgas Pramuka Peduli, khuatir cabang belakang Pramuka Kota Bogor, terjun membantu operasi pencarian korban hanyut. Waktu kejadian pada hari Minggu, tanggal 9 Januari 2022, pukul 15 lewat 45 waktu Indonesia bagian Barat. Di Sungai Kali Capus, Desa Babakan, Kecamatan Rembaga, Kabupaten Bogor. Kegiatan ini dibantu juga oleh pemerintah setempat dan tim sargabungan lainnya. Demikian disampaikan oleh data informasi Bogor Squad Resku dan Pramuka Peduli Kuarcap Kota Bogor. Sekian dan terima kasih. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Pada hari Sabtu 8 Januari 2021, Ketua Kuartir Diada Gerakan Pramuka Jawa Barat, Kak Atalia Praratya dan Lituan Kamil menghadiri acara pelantikan pengurus kuartir dan LPK Kuarcap Gerakan Pramuka Kota Sukabumi, masa bakti 2021 sampai dengan 2026, yang dilaksanakan di Gedung Juang 45, Jalan Vetera No. 2 Kota Sukabumi. Dalam kesempatan itu, Ketua Kuartir Jabar Kak Atalia Praratya menegaskan bahwa Pramuka harus hadir paling depan dalam menyelesaikan persoalan sosial di masyarakat. Saya Chelsea dari TV Pramuka melaporkan. Vaksinasi lansia atau 60 tahun ke atasnya, ini diperuntukkan bagi 200 orang lansia yang ada di gerakan mendeng. Ini sebagai kelanjutan dari dosis 1, dosis 2. Ini adalah booster dengan jenis AstraZeneca. Yang sekarang ya, dosis 3 ini ya. Untuk dosis 3 ini, kita target 200 orang, tapi punya satu optimisme yang tinggi ya. Antusias dari masyarakat cukup besar, bisa mencapai 200 orang. Sampai detik ini, masih mungkin sekitar 50 persen yang baru masuk, yang baru masyarakat kebiayaan konsumsi. Secara keseluruhan, baik itu dosis 1, dosis 2 dan lalu, Keloran Menteng ini sudah mencapai 100 persen dari yang ditarikkan oleh pemerintah. Sehingga Alhamdulillah, kondisi aman terkendali untuk pemerintah. Cukup sampai di sini, salam Sabtu minggu ini. Saya Zulfan Erfakria, dan akan saya Chelsea Kristiani, pamit undur diri. Salam Pramuka. Selamat menikmati.